Pemirsa ratusan anggota kepolisian kemarin menggelar simulasi penanganan kerusuhan di Ibu Kota. Simulasi kerusuhan menjelang pemilihan presiden ini digelar di kompleks protokol Glodok juga di kantor Komisi Pemilihan Umum. Menjelang pemilihan presiden, situasi politik bisa jadi semakin memanas. Potensi terjadinya kerusuhan kemarin disimulasikan di depan kompleks pertokohan di Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Simulasi ini agak mirip dengan kerusuhan yang pernah terjadi di Ibu Kota. Dalam simulasi digambarkan, kelompok masak yang tak terkendali dan melakukan aksi penjarahan. Masak kemudian melempari polisi dan dibalas dengan gas air mata. Sementara di kantor Komisi Pemilihan Umum Pusat, anggota kepolisian dipersiapkan untuk menangani aksi kekerasan terkait hasil pemilu presiden. Dalam skenario simulasi, anggota Polres Jakarta Pusat sempat kewalahan menangani pengunjuk rasa yang berusaha masuk ke dalam kantor KPU. Konsentrasi masa akhirnya bisa dibubarkan setelah polisi menggunakan mobil penyemprot air. Lewat simulasi di dua lokasi ini, diharapkan kepolisian bisa lebih siap jika terjadi kerusuhan dalam pemilu presiden Juli mendatang. Selain bersiap melalui simulasi mulai 31 Mei mendatang, kepolisian akan mengerahkan 630 personil untuk mengamankan Capres dan Cawapres. Pengamanan dilakukan hingga jelang pelantikan pada Oktober mendatang. Jadi Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, Bapak, Ibu berarti semuanya ada pasangan-pasangannya, kami akan melakukan pengamanan. Itu setiap orang, setiap orang, setiap pasangan ya, setiap pasangan Bapak, Ibu termasuk pasangan itu dikawal oleh 93 orang. Dengan pembagian waktunya adalah 30. Jadi kalau 30, kalau polisi mengamankan 24 jam, nanti akan 8 jam-8 jam secara bersinambung dan terus-menerus dilakukan pengamanan. Jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, tidak ada yang berbeda dari pengamanan Pilpres pada tahun ini. Selain Capres dan Cawapres, polisi juga mengamankan KPU, calon legislatif, dan pengamanan surat suara. Tim Liputan, Trans 7. Tim Liputan, Trans 7.